kepada para penumpang di area pintu masuk pelabuhan Yosudar Sotual, Ambon, Maluku. Anggota TNI ini tersulut emosi menghadapi gelombang pemudik yang membeludak. Ironisnya, petugas pengamanan mudik ini bahkan mengancam akan menginjak para penumpang di depan pintu. Para penumpang yang akan naik ke kapal tidak menghiraukan aksi arogan anggota TNI itu. Sementara puncak arismudik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah di pelabuhan Yosudar Sotual tertantau stabil. Kapasitas motan kapal Pelning Gapulu juga dipastikan terpenuhi dan dalam kondisi layak untuk berlayar. Dari Ambon, Maluku, Gery Ngamil, Ainyus melaporkan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Aksi arogan anggota TNI terhadap para pemudik di pelabuhan Yosudar Sotual, Ambon, Maluku tadi. Jadi pembuka jumpa kita di Ainyus Prime. Pemirsa umat muslim Muhammadiyah berlebaran besok. Sementara hasil sidang isbat Kementerian Agama Idul Fitri jatuh pada Lusa Sabtu 22 April 2023. Dan hari ini merupakan hari kedua puncak arismudik Lebaran. Laporan arismudik lengkap akan kami sajikan. Saya Mirva Suri, inilah Ainyus Prime selengkapnya. Pemirsa kebakaran terjadi di sebuah tempat makan di pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta. Sekitar pukul 18.30 WIB. Asa pekat yang menyebar di sekitar lantai LG hingga area parkir menyebabkan pengunjung panik. Asa pekat muncul dari sebuah restoran yang berada di lantai Lower Ground, pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta. Sejumlah pengunjung yang tengah berbelanja panik dan menjauh dari lokasi kebakaran nantaran khawatir, api semakin meluas. Petugas mengevakuasi pengunjung khusus yang berada di lantai atas mulai dari lantai 6. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi langsung berusaha memadamkan api. Api dapat dipadamkan tanpa menyebar ke lokasi lain. Asap menyerimuti area LG dan area parkiran P6 serta P8. Sebuah minibus hangus terbakar di Belitar, Jawa Timur, Kamis siang. Mobil ini terbakar sebelum sampai rumah setelah berbelanja pakaian untuk lebaran di salah satu pasar di Kabupaten Belitar. Sebuah minibus milik Mustakim, warga kota Belitar terbakar di Jalan Raya Sambong, kecamatan Kanigoro, Kabupaten Belitar, Jawa Timur. Pengemudi mobil berupaya memadamkan api dibantu warga sekitar sebelum petugas damkar padamkan api. Namun api cepat membesar dan menghanguskan seluruh mobil dan isinya. Api diduga berasal dari belakang mobil berisi pakaian lebaran yang baru dibeli pengemudi. Kejadian ini pun sempat membuat jalur Belitar Malang terhenti. Menerima informasi kami tim pemadam kebakaran langsung berangkat melaksanakan pemadaman mobil tersebut. Dalam sempat waktu 30 menit, api bisa kami padamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai 135 juta rupiah. Dari Belitar Jawa Timur, Roby Ridwan, Ayus melaporkan. Pemerintah menetapkan Sabtu Syawal 14.44 Hijriah jatuh pada Sabtu 22 April 2023. Keputusan ini diambil dalam sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama. Dalam sidang isbat yang dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat, Kementerian Agama menyatakan melakukan pemantauan hilal di 124 titik. Namun dari titik-titik tersebut, petugas tidak melihat hilal. Dalam penentuan satu syawal, ketinggian hilal minimal 3 derajat dengan umur hilal minimal 8 jam. Dengan tidak adanya hilal, pemerintah menetapkan lebaran jatuh pada hari Sabtu. Sementara Muhammadiyah, Jumat besok. Terkait perbedaan ini, pemerintah berharap tidak menjadi perdebatan. Sekali lagi, saya menyampaikan pemerintah sudah memutuskan bahwa satu syawal jatuh pada tanggal 22 April 2023. Dan tentu kita berharap seluruh umat muslim di Indonesia mentahati apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Namun sekali lagi, jika ada perbedaan saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu memutuskan Idul Fitri berbeda dengan pemerintah, ini harap untuk tetap dihormati. Sekali lagi, jangan mempertonjolkan perbedaan, tapi mari sama-sama kita mencari kesamaan-kesamaan di antara kita agar seluruh umat Islam ini bisa saling menjaga keamanan, ketertiban, dan tentu kenyamanan dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan sekaligus menjalankan perintah. Molda Metro Jaya melarang kegiatan konvoy atau arak-arakan mobil dan motor pada saat malam takbiran karena bisa menimbulkan gangguan kamtipmas dan berbahaya bagi pengendara lain. Menjelang Idul Fitri 2023, Polda Metro Jaya melarang adanya konvoy dan arak-arakan mobil dan motor pada saat malam takbiran. Larangan adanya arak-arakan malam takbiran tersebut bertujuan untuk memelihara kamtipmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kombespol Trinoyudo Wisnu Andiko menyebut apabila tetap ada yang melakukan arak-arakan pada saat malam takbiran, pihaknya akan melakukan pencegahan terlebih dahulu dan mengembalikan para pengendara ke tempatnya masing-masing. Terkait dengan arak-arakan, keliling, konvoy, ada beberapa catatan evaluasi ketertiban maupun bahkan menjadi gangguan keselamatan. Ini bisa membahayakan bagi dirinya maupun bagi orang lain dan juga terkait dengan ketertiban. Maka sekali lagi kami menghimbau ini untuk tidak dilakukan. Apabila pertanyaannya ini dilakukan, tetap akan kami lakukan langkah-langkah baik itu preemptif dan preventif dan juga dilakukan langkah-langkah secara represif yang sifatnya terukur untuk supaya ini menjadi efek deterannya di preventif. Jadi dengan melakukan preventif sudah menjadi efek deterannya. Polda Metro Jaya juga mengimbau agar masyarakat melakukan kegiatan takbir menyambut hari raya idul fitri di tempat ibadah di lingkungan masing-masing. Pemirsa hingga malam ini lalu lintas di jalur mudik masih ramai kendaraan. Seperti di Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta terus memadati jalur. Arus mudik kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa di jalur Pantura malam ini terpantau padat. Kendaraan pemudik didominasi oleh kendaraan sepeda motor dengan jumlah yang terus meningkat sejak Kamis dini hari tadi. Dari data petugas Dinas Perhubungan Kota Cirebon, jumlah pemudik motor yang melintas di jalur ini mencapai 700 ribu lebih. Petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota memberlakukan lampu merah secara manual dengan 3 kali tarikan untuk arus menuju Jawa Tengah. Pemudik sepeda motor juga memadati jalur selatan pada larang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Para pemudik didominasi berasal dari Jakarta, Bekasi, Bogor yang akan menuju ke sejumlah wilayah di Jawa Barat, serta Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Puncak arus mudik lebaran 2023 masih akan terus terjadi hingga esok hari. Personil Polres Cimahi disiagakan untuk mengawasi dan mengamankan arus lalu lintas mudik lebaran 2023 di wilayah Cimahi dan juga pada larang. Sementara itu sistem satu arah atau one way masih diterapkan di ruas tol Trans Jawa seperti di tol Palikanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Mobil dan bus mendominasi jalur mudik malam ini. Kepadatan di jalur ini menyebabkan pengemudi tidak bisa memacu kendaraan mereka dengan maksimal. Diperkirakan lonjakan gelombang kendaraan masih akan terjadi hingga dini hari nanti. Pemirsa untuk mengetahui arus mudik di Kalikangkung sudah ada rekan Galupandu. Selamat malam Galupandu. Seperti apa suasana jalan di sana? Apakah masih dipadati kendaraan pemudik? Mirva dan pemirsa kondisi lalu lintas saat ini di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah ramai lancar. Ada sekitar 45 ribu kendaraan hingga sore hari ini terhitung sejak pagi tadi yang memasuki tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Yang artinya ada sekitar 2.500 hingga 3.000 kendaraan tiap jamnya yang melalui gerbang tol. Dan sejumlah kebijakan dari kebijakan kepolisian lokal yakni one way dari Kalikangkung menuju ke Bawen sudah ditiadakan. Ada pun untuk kebijakan pengalingan arus kendaraan di pintu tol Kaliwungu juga sudah ditiadakan. Namun kebijakan nasional, one way nasional yang berlaku dari kilometer 72 hingga kilometer 414 Kalikangkung masih terus diperlakukan hingga jam 12 malam. Ada pun apabila kepadatan masih terjadi hingga 3 jam sebelum pemberlakuan one way berakhir, maka masih akan diberlakukan kembali dan dilanjutkan hingga jam 12 siang. Dan pantauan saat ini ada sedikit antrean di depan gerbang utama, pintu tol Kaliwungu, Semarang. Ada sekitar 100 meter antrean. Namun sejauh ini kondisi arus lintas ramai lancar dan masih cenderung kondusif. Untuk gardu yang diperoperasikan ada 11 dengan ada 11 personil mobile reader juga dari pihak jasa marga yang membantu proses pengetapan di tol yang ada di pintu tol. Gardu utama dari tol Kaliwungu, Semarang, Jawa Tengah. Dan ada pun 3 titik rest area juga tersedia di sepandang ruas tol Batang, Semarang yakni di kilometer 379, 389, dan 391. Yang mana pemudik juga dihimbau dan dianjurkan untuk beristirahat di rest area apabila lelah. Namun gunakan waktu sebijak mungkin karena ada waktu 30 menit maksimal untuk bisa memaksimalkan dan beristirahat di rest area agar tidak terjadi penumpukan atau penyempitan ruas di kawasan rest area. Ada pun seada 253 titik totalnya di wilayah Jawa Tengah yang bisa digunakan untuk pos pengamanan dan berkonsultasi apabila mengalami kendala. Kembali ke Anda, Mirva. Baik, terima kasih Galuh Pandu atas laporan langsung Anda dari Kali Kangkung, Jawa Tengah. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ya, pemirsa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Mohajir Effendi meninjau situasi arus mudik di pos pump terpadu rest area kilometer 57, tol Jakarta Cikampek. Kegiatan ini dalam rangka meninjau perkembangan arus mudik di ruas tol melalui kamera pengawas yang terhubung ke pos terpadu di rest area kilometer 57. Menurut Mohajir Effendi, fasilitas dan tata kelola pengaturan lalu lintas pada 2023 lebih baik dibandingkan mudik lebaran 2022. Kemacetan di beberapa titik yang tahun lalu terjadi bisa teratasi di tahun ini. Mohajir juga mengimbau kepada pemudik untuk tidak berlama-lama beristirahat di rest area, karena penumpukan di rest area dapat mengganggu kelancaran tol. Cara penanganan di sini secara umum sudah sangat bagus, dan fasilitas yang ditambah sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden juga telah difungsikan dengan baik, yaitu pertama penambahan satu lajur, sehingga lajur empat yang sudah terbangun itu ternyata betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga tidak ada lagi penahanan arus yang bersamaan, berlawanan dari arah Bandung, sehingga sekarang masih ada dua lajur ya Pak ya, masih ada dua lajur yang bisa dilewati oleh para pengendara dari arah Bandung, tidak seperti tahun lalu yang itu bisa menjadi, yang terjadi macet panjat. Saya hanya minta kepada para pemudik terutama, untuk tidak menjadikan rest area itu untuk beristirahat berlama-lama. Gunakanlah rest area, apa, Pak Apres, seperlunya. Jumaat Naksabandia dan Jumaat Aulia, Lebaran dan menggelar sholat Idul Fitri hari ini. Informasi sengkapnya, usai jeda hanya di Ainews Prime. Terima kasih sudah menonton!